Pemirsa Jelang Perayaan Hut TNI yang ke-79, Pangdam Dua Sriwijaya menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesetrasi Guntang untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada arwah para pahlawan. Dalam rangkaian memperingati Hut TNI ke-79 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2024, TNI melakukan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesetrasi Guntang, Palembang. Kegiatan ziarah diawali dengan upacara penghormatan arwah para pahlawan, dan peletakan karangan bunga di Tugu Monumen Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesetrasi Guntang. Dan dilanjutkan dengan kegiatan tabur bunga ke Makam Pahlawan. Panglima Kodam Dua Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Naudi Nurdika mengatakan, kegiatan ziarah nasional yang dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan jeripaya perjuangan para pahlawan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Siarah nasional hari ini, maknanya tentu kita memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dikepunggikan. Sementara pada puncak perayaan HUT TNI ke-79 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober, nantinya akan diadakan parade dan devile pasukan dan alusista di Jalan Jenderal Sudirman depan Markas Kodam II Sriwijaya. Mejen TNI Naudi Nurdika mengajak seluruh lapisan masyarakat di Sumatera bagian selatan khususnya Kota Palembang untuk ikut menyaksikan rangkaian parade dan devile pasukan maupun alusista di Markas Kodam II Sriwijaya dalam rangkaian HUT TNI yang ke-79. Terima kasih.